Intro Halo masyarakat Sulawesi Utara, saya Megi Jeklin Kauwung Menyapa Anda dalam informasi terkini dari Studio Mini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Baru-baru ini di ruang komen senter kantor gubernur, wakil gubernur Sulawesi Utara Stephen O.E. Kandow Secara virtual mengikuti peresmian peluncuran Sistem Online Single Submission atau OSS Peluncuran diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo Presiden berharap melalui Sistem OSS ini akan membuat iklim kemudahan di Indonesia semakin baik Dengan paradigma perizinan berbasis resiko Dan akan mengawasi langsung implementasi di lapangan Sistem OSS wajib digunakan oleh pelaku usaha, kementerian atau lembaga, pemda, administrator kek, dan badan pengusaha kawasan atau KPB-PB Acara ini dihadiri Sekda Prof. Sulut Edwin Selangin, Asisten 3 Asiano Gemi Kawatu dan Kadis PM PTSP Sulut Berita selanjutnya selasa 10 Agustus 2021 di ruang komen senter kantor gubernur Mewakili Gubernur Oli Dondo Kambei, Asisten 3 Asiano Gemi Kawatu bersama Kadis Kominfo dan Kaban Litbang Mengikuti video konferensi peringatan Hartek Nas ke-26 Acara yang diselenggarakan oleh BRIN dihadiri Presiden Jokowi Dodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin Presiden berucap Hari Teknologi Nasional ke-26 menjadi momentum reformasi struktural untuk membangun Indonesia ke depan Dan menegaskan jika pengembangan teknologi telah memiliki arah yang jelas, yakni green economy Produk yang dihasilkan harus berbasis ramah lingkungan, begitu juga dengan ekonomi digital Hadir para Menteri Kabinet Indonesia maju, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia Pada hari yang sama di ruang rapat paripurna DPRD Wakil Gubernur Sulut Stephen Kandow Ikuti rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap peran perdahat tentang RPJMD Provinsi Sulut tahun 2021-2026 Ketua Andi Selangen memberikan apresiasi pimpinan dan anggota DPRD Sulut Serta jajaran Pemprov atas kinerja terbaik di tengah keterbatasan ini Wakil Gubernur Stephen mengatakan RPJMD penting dijadikan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan di provinsi Selanjutnya dilakukan penanda tanganan persetujuan bersama terhadap peran perdahat RPJMD tahun 2021-2026 Oleh pimpinan DPRD dan Wagu Hadir secara fisik Sekda Prof. Edwin Selangen, Asisten 3, Wakil Ketua Victor Melangkai, Bili Lombok, dan anggota DPRD serta pejabat Eslon 2 lainnya Berita terakhir untuk Anda, Gubernur Sulut Oli Dondokambe sambut kasat Andika Perkasa Tinjau Latma Garuda Shield ke 15 Minut dan Rumah Sakit Walter Munginsidi Manado Kasat didampingi Ketua Umum Persit KCK Ibu Heti Andika Perkasa Melakukan kunjungan di Bumi Nyur Melambai sejak tanggal 9 hingga 11 Agustus Selanjutnya bertatap muka dengan prajurit TNI Angkatan Darat untuk area Manado Terut hadir dalam kunjungan dan pusterat Pangdam 13 Merdeka Aslat Kasat, Irkodi Kelatat, Kadis Penat, Irpus Hubat, Forkopim Dasulut, serta pejabat utama Kodam 13 Merdeka Demikian info terkini hari ini saya beserta tim liputan menyampaikan Tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat dan torang semua ciptaan Tuhan